Halo teman-teman, selamat malam. Balik lagi di Wistrihai di Youtube Channel guys. Oke, ini kita datang lagi pakai dari Astro Toys ya. Seperti biasa, kita tuh sering ikut lelangnya Astro Toys guys di Shopee Video ya. Ini dia Astro Toys. Buat teman-teman yang lagi nyari hot wheel, hot item ya, murah dan yang pasti stoknya banyak. Silahkan ikut live-nya Astro Toys karena dia ini sistemnya nggak lelang guys, tapi main ketok palu ya. Ayo, langsung aja kita unboxing guys ini isinya apa ya. Saya juga udah lupa guys karena sering banget ya, ikut lelang dan check out di Astro Toys. Jadi ya, kita bareng-bareng aja unboxnya ya. Oke, langsung aja kita unboxing guys. Wah, 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 wah. Ini Muscle Machine edisi Liberty Walk Nissan Sylvia guys, tuh dia. Eh, Nissan Skyline ya. Oh, ini Nissan Skyline ya, kalau di hot wheel kan yang warna petir kuning ini tuh Nissan Sylvia S15 guys. Tapi di Muscle Machine tuh dia Nissan Skyline ya, GT ER34 ya. Wah, wah, wah. Nambah lagi nih koleksi dari Liberty Walk nih, kena di harga Rp108.000 guys ya. Kalau di KKV, ah, KKV, sekarang udah ganti jadi Osome ya. Atau Toys Kingdom itu harganya di Rp75.000 sampai Rp90.000 guys. Atau Rp100.000 lah ya. Tapi udah gak bakalan dapet guys, karena udah jarang muncul produk seperti ini ya. Yang ada tuh produk-produk biasa sih. Gak ada yang tipe LBK gini guys. Ini kemarin belinya online ya di Astro Toys, dapetnya di harga sekitar Rp100.000an ya. Dan, temen-temen, kemarin saya udah nge-review yang warna merah ya. Ini dia yang warna merah. Nah, ini udah saya review juga di Youtube. Terus ada juga yang warna biru. Dengan Muscle Transport ya, tim transport yang ada mobil truck-nya. Ini juga udah saya review, silahkan mampir aja guys. Dan kebetulan di sini kita dapet lagi yang Muscle Machine Liberty Walk yang warna kuning. Aka petir-petir guys. Wow. Tak kira tadi Nissan Skyline ya. Ini tadi tuh tak kira Nissan Sylvia S15 loh. Karena di hotel tuh kan Nissan Sylvia S15 ya. Ini yang kuning nih. Nah, itu dia. Kalau di Mini GT juga sama ya. Nissan Sylvia S15. Ternyata di sini Nissan Skyline guys. GT R34 ya. Wah, ini. Oke, langsung aja kita bahas dari box-nya guys. Karena di Muscle Machine ya. Nah, ini dia Muscle Machine. Kalau dari sisi box-nya identik dengan warna hitam ya. Nah, seperti ini. Ini Muscle Machine. Mejo Exclusive Liberty Walk. Ini lambang Liberty Walk-nya gede banget ya. Lambang LBWK-nya gede banget guys. My God. Ini ada termasuk display stand iklat ya. Jadi, ini display stand-nya. Jadi, teman-teman nggak usah beli base lagi buat display ini ya. Tapi dia nggak ada kacanya guys. Cuma stand biasa gini. Terus, di bagian bawah ada logo ini ya. Bagian samping, sorry. 1 Mering 64. Collection ini skalanya 1 Mering 64. Tapi dia ukurannya lebih gemuk guys. Daripada ukuran yang biasanya ya. Kalau selama ini kita sering lihat brand dari Mini GT atau Hot Wheels. Nah, itu beda banget sama ini guys. Ini lebih gede dan lebih gemuk ya. Apalagi dari bannya nih. Ini bannya gede banget yang belakang ya. Yang depan juga lucu ya. Jadi, buat teman-teman yang suka banget mobil daikas yang aneh-aneh dan unik-unik ya. Nggak aneh sebenernya sih. Karena ini ikonik banget ya. Nissan Sylvia. Ya, Nissan Sylvia lagi. Nissan Skyline. Jadi, ya ini wajib banget buat di koleksi sih. Apalagi seperti saya ya. Pemuja LBWK. Jadi, ini wajib nih. Wajib di koleksi guys. Wow. Nah, di bagian belakang kartunya. Ini juga ada license dari Nissan ya. Nissan Motor. Nah, dia udah aman. Terus, dia kalau misalnya teman-teman mau lihat produknya. Produknya silahkan datang di... Eh, silahkan kunjungin. Sorry. Silahkan kunjungin www.muskelmachines.com Nah, kemarin saya udah buka websitenya. Dan disitu banyak banget produk-produk baru yang lagi launching guys. Silahkan aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang minat dengan produknya. Silahkan cari keywordnya di marketplace. Itu udah biasanya udah banyak yang jual guys. Nah, dan ini produknya made in China ya. Ini dia made in China. Nah, ini Facebook, Instagram. Youtube juga ada ya dari Maskel Machine ya. Dan ini juga termasuk dari Maiso Group. Mais Toe. Mais Toe Group guys. Itu dia. Nah, masalahnya kalau ini mau dibuka. Itu kita harus ngebuka boxnya guys. Coba ya kita cek dulu. Aduh guys, ini gimana ya? Saya dilema nih mau di unboxing apa enggak ya. Karena ini kartunya bagus. Bubble-nya juga bagus ya. Ini detail-nya juga bagus guys. Waduh, gimana nih? Aduh, kayaknya kita enggak ngelus ya. Kita langsung ngeliat dari sisi samping. Gini aja deh. Kita enggak buka ya guys. Karena kalau mau buka tuh harus ngelus ini guys. Kita harus bukain ini. Ini kayaknya sayang banget mau dilus ya. Karena ini mau saya pajang. Nah, disini saya udah punya dua ya. Ini yang Maskel Machine Liberty Walk. Warna merah ya. Skyline juga sama. Kalau yang ini yang warna kuning guys. Nah, disini tuh sebenarnya detail-nya itu sama ya dengan yang ini ya. Cuma beda di bawah warnaan aja. Yang ini petir, yang ini merah sama hitam. Jadi kalau dilihat dari sisi samping seperti ini. Pelek-nya hitam guys. Dan dia udah ban karet ya. Terus ini ada dua tiga. Dua tiga tuh bahasa Jepangnya Nissan. Dua itu ni, tiga itu san. Jadi Nissan gitu guys. Terus ada aksen petirnya juga ya. Kacau gitu ya kalau kata sama Queen. Terus di bagian bodi depan itu sebenarnya udah bagus guys. Bodi depannya ya. Tuh, keren ya. Dia udah detail. Cuma dia nggak sedetail Mini GT guys. Ya, wajarlah karena ini harganya juga Rp 1.000.000 ya. Kalau Mini GT kan lebih mahal ya. Hampir dua kali atau tiga kali lipat. Nah, di bagian depan tuh ada logo Nissan juga. Ada body kit juga khas Liberty Walk ya. Dia yang lebar. Terus juga di bagian reel kita juga dapet yang bagus, detail. Lampu juga sama. Nah, di bagian body kit sebelah kanan-kiri ya. Atau di samping itu ciri hasil BWK guys. Tuh, lihat. Jadi ciri hasil BWK tuh dia tuh lebar body kitnya ya. Tuh dia tuh. Nah, yang ini juga sama. Body kitnya lebar. Tuh dia tuh. Dari sisi samping ya. Dari sisi samping itu sama lebar guys. Tuh dia tuh. Samping ya. Nah, dari belakang kita dapet spoiler yang bagus. Cakep. Terus detail juga ya untuk pewarnaannya ya. Dan ini termasuk pewarnaan yang sangat bagus loh guys ya. Untuk sekelas mobil daikas dari brand Muscle Machine ya. Tuh keren banget guys. Nah, jadi kalau misalnya mau dilus teman-teman ya. Itu seperti ini guys lusenya ya. Tuh. Ini sebenarnya sama sih yang warna kuning dan warna merah ini. Karena beda di warna aja. Karena ini sama-sama tipe. Sorry. Sama tipe Nissan Skyline AR34 ya. Nah, yang dimasuk stand disini ya. Ini kan udah dapet nih. Display stand inklat ya. Ini ada yang saya lusenya kemarin satu ya. Jadi, kayak seperti ini ya standnya. Ini dari Muscle Machine. Tuh. Liberty Walk. Nissan Skyline GTR 34. Jadi masalahnya gini guys. Atau bisa juga ini diangkat sih. Tapi ini dilepas dulu guys. Tapi, nah gini nih. Tuh. Jadi rodanya tuh ada disini guys. Nah, jadi begini nih. Jadi. Aduh. Jadi stand display-nya seperti ini guys. Tuh dia. Tapi karena menurut saya aneh ya. Jadi ini saya turunin begini aja. Ini dia ya. Brandnya Muscle Machine guys. Aduh. Jaduh. Nah, ini dia. Jadi kurang lebih detailnya sama seperti ini guys. Yang warna kuning ya. Detailnya sama seperti ini ya. Kurang lebih lah ya. Oke. Tapi ini sorry ya. Sorry guys. Ini nggak saya lusenya karena sayang kartunya ya. Karena nanti bakal saya pajang seperti ini guys. Tuh. Bisa diberdirin kalau ini. Tuh. Sini deh. Ini. Bisa diberdirin kalau yang brand ini nih. Jadi lebih cakep aja kalau diberdirin gini guys. Tuh dia. Nah, tuh kan. Jadi seperti ini lah ya bentuknya ya. Nih teman-teman silahkan lihat. Jadi dia ini detail banget guys. Masa lemasin ini ya. Keren lah pokoknya ya. Nah, ini ya. Tuh. Di bagian depannya tuh kita dapet lampu yang detail banget ya. Nggak sekedar neplok warna putih. Tapi juga detail sama Innernya ya. Inner lampunya kan seperti ini ya. Tuh. Karena dia belum LED guys. Oke guys. Terima kasih banyak yang udah mampir di vlog ini. Dan ternyata masih ada paketnya ya. Kita nggak jadi. Nggak jadi selesai vlognya. Hahaha. Terima kasih. selamat menikmati